Salam sehat, salam sejahtera, salam Indonesia Bebas dari penyakit teman-teman ya Hari ini Chandra akan membahas Daun kersen atau daun ceri ini teman-teman ya Namun hari ini kita tidak akan memperlihatkan wajah kita Karena kita tahu Sagittarius Sayang gigi tak terorus teman-teman ya Baiklah, tapi bohong teman-teman ya Beginilah wajah Chandra teman-teman ya Walaupun jelek kita akan membahas tentang daun kersen atau daun ceri ini teman-teman ya Kita harus bersyukur atas segala kekurangan yang diberikan Tuhan teman-teman ya Itulah mungkin nasib dari diri kita Tapi kita harus tetap semangat dan tetap belajar teman-teman ya Untuk memberikan informasi yang terbaik untuk masyarakat Terutama tumbuhan herbal ini teman-teman ya Dibuka enggak ya Oke teman-teman ya Sepertinya kita tidak perlu buka teman-teman ya Kita akan membahas tentang manfaat dari Daun kersen ini teman-teman ya Atau daun ceri Baiklah kameramen silahkan di video Nah daun kersen ini teman-teman ya Atau disebut dengan daun ceri Buahnya ini harganya itu teman-teman ya 400 ribu per kilo Kenapa mahal? Karena kasiatnya yang sangat luar biasa teman-teman ya Jarang sekali orang tahu Tapi kalau mendapatkan sekilo itu Mungkin butuh 10 batang ceri teman-teman ya Kalau sekecil ini Karena dia itu perlu banyak sekali buah cerinya teman-teman ya Cerinya cuma sebesar ini kawan-kawan ya Nah cuma sebesar ini Berapalah kalau sekilo ini teman-teman ya Ini juga sudah dijual orang di supermarket teman-teman ya Tapi kalau di desa saya tinggal makan aja teman-teman ya Tapi gak ada yang sekilonya Ada pun dari ini teman-teman ya Kandungan daun ceri ini atau kersen ini teman-teman ya Di dalam daunnya ini mengandung alkaloid, riboflavin, keratin, niocin, protein, saponin, dan lain-lain teman-teman ya Jadi daunnya ini bisa kita manfaatkan untuk obat diabetes Untuk menyembuhkan luka dan borok Mencegah kanker Meredakan rasa nyeri Atau rasa sakit teman-teman ya Terus menurunkan kadar kolesterol Nah itulah kasiat dari daun ini teman-teman ya Cara penggunaannya gampang saja Kita ambil beberapa helai Secukupnya teman-teman ya Kemudian dicuci yang bersih Kemudian direbus teman-teman ya Direbus dengan 3 gelas air Nanti bersisa menjadi sekitar berapa ya Jadi inilah setengahnya lah teman-teman ya Biasanya begitu Diminum 3 kali sehari teman-teman ya Candra akan bongkar kasiat dari daun kersen atau daun ceri ini teman-teman ya Cuman untuk perebusannya Tolong dengan api yang sedang Jangan terlalu besar Kalau terlalu besar nanti menguap kasiatnya Manfaatnya yang di dalam tadi teman-teman ya Seperti saponin tadi teman-teman ya Jadi arus dengan api yang kecil Oke teman-teman ya Hari ini kita membahas daun ini Jadi bagi teman-teman yang ada kolesterolnya tinggi Atau diabetes Ini bisa dimanfaatkan Atau mungkin ada luka daborok Jadi penggunanya kalau ada luka daborok ini Ditumbuk Ditaruh kepada yang luka daborok tadi teman-teman ya Oke terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, salam sejahtera, salam Indonesia Bebas dari segala penyakit Amin Yorobalala amin